Neraka Hitam Jilid 19 Tucu Yew menjadi teramat kaget, serasa sukmanya melayang meninggalkan raganya, cepat-cepat ia menjatuhkan diri ke belakang dengan gerak jembatan besi nyaris tubuhnya tertembus oleh sambaran ruyung tersebut. Akibat dari kelitannya itu, ruyung lemas tadi menghajar di atas pinggiran perahu yang mengakibatkan terjadinya suatu retakan yang besar sekali. Sementara itu, ketiga ruyung lemah tadi sudah diayunkan ke depan melancarkan serangan, sambil membalikan badannya Hoa In Leong kembali melancarkan sebuah pukulan dasyat. Pukulan itu dilancarkan amat sederhana, tapi sulit buat Hong Im untuk menghindarinya, terpaksa sambil mengertak gigi dia mengayunkan sepasang telapak tangannya berbareng. Belah am suatu benturan keras terjadi, hawa darah dalam gadangnya bergolak keras dan mundur empat lima langkah dengan sempoyongan dengan kakinya melangkah lewat papan gelada tersebut segera hancur berantakan. Bentrokan sebanyak beberapa gebrakan ini terjadi dalam waktu singkat, para jago kyu Im Kau yang berada di sekitar tempat itu sudah mengetahui akan kelihayannya, tapi kau cu mereka terjatuh ke tangan lawan, bagaimanapun juga mereka tak bisa berpeluk tangan belaka, bentakan keras berkumandang tiada hentinya, serem tak mereka siap maju ke depan melancarkan serangan. Hoa Ing Leong segera mengerutkan dahinya rapat-rapat, katanya, BWS Uyok cepat perintahkan anak buahmu untuk berhenti menyerang sambil miring ke samping menghindari serangan dari Unyong Chiao, tangan kanannya menyambar ke depan. Mencengkeram tengkuk seorang anggota kyu Im Kau dan melemparkannya ke laut. BWS Uyok tetap berdiri tegang, ia berlagak seakan-akan tidak mendengar ucapan itu. Hoa Ing Leong menjadi naik darah, cengkeraman pada tangan kirinya segera diperhebat, seketika itu juga gadis itu merasakan tulang pergelangan tangannya sakit seperti tulangnya hancur, ia tak mampu berkutik lagi, tapi sambil menggertak gigi gadis itu tetap membungkam dalam seribu bahasa. Tucu Ye U merampas sebilah pedang dari anak buahnya dan maju sambil melancarkan tusukan, bentaknya, Hoa Yang, kalau punya kepandayan hayo lepaskan kau cu kami, kita boleh berdua secara jantan Hoa In Leong tertawa dingin, tiba-tiba ia menggesarkan tubuh BWS Uyok kehadapannya. Tucu Ye U menjadi amat terperanjat, cepat-cepat pedangnya dimiringkan ke samping dan menyambar lewat di sisi tubuh BWS Uyok, kendatipun tak sampai melukainya tak urung peluh dingin membasai juga sekujur badannya. Dengan gusar Hoa In Leong berseru, aku tak ingin melakukan pembunuhan yang terlalu banyak, maka aku bermaksud baik agar semua orang menghentikan pertarungan, bila kau tidak menurunkan perintah lagi, jangan salahkan kalau aku bertindak kejam, BWS Uyok tetap menggigit bibir membungkam dalam seribu bahasa, Hoa In Leong dibuat apa boleh buat sehingga terpaksa harus mengayunkan kembali telapak tangannya untuk melawan musuh. Dengan kepandaian silat yang dimiliki Hoa In Leong, sekalipun yang dihadapi adalah anak buah Kiu Im Kau yang diantaranya terdapat pula Kiu Im Suciat, tapi setiap serangan yang dilancarkan kalau bukan jago-jago Kiu Im Kau itu jatuh terbanting, tentu terlempar ke laut atau tertotok jalan darahnya, untung saja Hoa In Leong masih memandang wajah BWS Uyok sehingga tak ingin melakukan pembunuhan terlalu banyak, kalau tidak sudah pasti akan lebih banyak anggota Kiu Im Kau yang akan menjadi korban. Kok si Piau sekalian juga telah mengetahui akan kejadian tersebut, kalau bisa dia ingin menyaksikan Hoa In Leong membunuh BWS Uyok, dengan alasan jaraknya terlalu jauh dan lagi sampan-sampan mereka sudah turun ke laut semua, mereka tidak memberikan pertolongan sebaliknya hanya menonton belaka dari kejauhan. Dalam pada itu, para jago Kiu Im Kau yang sedang bertarung melawan para pendekar di atas lautan telah merasakan juga akan terjadinya suatu perubahan di atas perahu, dengan perasaan terkejut buru-buru mereka kembali ke perahu. Le I Kiewit melompat naik ke atas perahu paling duluan, tangannya segera diayunkan ke depan melancarkan sebatang jarum cukuteng untuk menyergap punggung Hoa In Leong. Si anak muda itu segera menggerakkan tangannya untuk menyambar ke belakang, setelah menangkap jarum tersebut, dia lantas berpikir, sepanjang hidupnya entah berapa banyak perbuatan keji yang telah dilakukan Le I Kiewit. Dia termasuk juga salah seorang pembunuh sumasyokya, manusia macam ini tak boleh dibiarkan hidup lebih jauh. Hawa napsu membunuhnya segera berkobar di dalam dada, dia membalikan tangannya dan segera menimpuk balik jarum cukut siam tersebut ke tubuh Le I Kiewit. Sudah barang tentu Le I Kiewit tak akan termakan senjata rahasia sendiri, dalam gugutnya ia bekelit ke samping untuk menghindarkan diri. Tiba-tiba Hoa In Hang membentak keras, tubuhnya meluncur ke depan dan melepaskan sebuah pukulan dasyat. Terdengar Le I Kiewit menjerit ngeri, tubuhnya terpental keluar dari perau dan tercebur ke laut, semenjak itu tubuhnya tak pernah muncul kembali ke dalam keadaan hidup. Para jago dari Kiewit semakin keder dan pecah nyali menyaksikan kelihatan orang itu, namun mereka tak dapat berpeluk tangan belaka, maka secara dekat serangan demi serangan dilancarkan secara bertubi-tubi. Mendadak Hoa In Leung berpikir, bagaimanapun juga, BWS Uyok adalah seorang ketua dari suatu perkumpulan besar, sudah barang tentu dia enggan memperlihatkan kelemahannya di depan anak buah sendiri, aku tak boleh membuatnya kehilangan muka. Pada dasarnya pemuda ini memang seorang yang romantis, bagaimanapun kondisinya dia tak pernah lupa untuk memikirkan sesuatu yang baik untuk seng gadisnya, maka dia lepas tangan sambil berkata, suruhlah mereka menghentikan pertarungan, mari kita bercakap-cakap dalam ruangan BWS Uyok menguruti pergelangan tangan sendiri yang kaku, kemudian membentak nyaring, kalian berhenti semua sejak tadi orang-orang Kiew Imka sudah dibuat keder oleh kelihayan orang itu, maka begitu perintah diturunkan, serentak mereka menghentikan serangan. Kok si Piau yang menyaksikan kejadian itu segera berpikir? Sudah lama aku dengar BWS Uyok mempunyai hubungan yang tidak jelas dengan kokoh itu, tampaknya mereka hendak menyingkirkan soal permusuhan untuk bersahabat, hatinya sangat risau sekali, tapi ketika terbayang bahwa sebagian besar anak buahnya pasti membangkang bila BWS Uyok benar-benar sampai berbuat demikian, hatinya rada lega juga. Dengan metri yang jeli BWS Uyok melotot sekejap ke arah Hoa Ing Leong, kemudian sambil mengulapkan tangannya dia membalikan badan dan masuk ke dalam ruang perahu. Hoa Ing Leong kembali berpikir, rupanya dia maksudkan untuk mengundang aku berbicara dalam ruang perahu, kuatir kalau rasa harga dirinya sebagai seorang ketua tersinggung, pemuda itu merasa rada menyesal dengan apa yang telah dilakukan barusan. Kyo In Suciat merasa tidak berlega hati, mereka siap mengikuti dari belakang, melihat itu sambil berpaling BWS Uyok menegur dengan nada tak senang, kalian toh tak mampu melindung diriku, tak usah ikut dengan wajah jengah Kyo In Suciat sama-sama menundukkan kepalanya dan berhenti. Setelah masuk ke ruang perahu, Hoa Ing Leong mencoba untuk memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, dilihatnya lukisan orang ternama banyak menghiasi dinding, ruangan itu bersih dengan dekorasi yang indah, sama sekali tidak berbau orang perselatan. Seorang dayang cilik menyongsong kedatangannya sambil memberi hormat. Katanya, Ya tai, baik-baik kah kau? Kau tahu nona kami. Tak usah banyak bicara tiba-tiba BWS Uyok menukas, keluar dari sini Hoa Ing Leong segera mengenali dayang cilik itu sebagai siokian, menyaksikan wajahnya yang tertegun dan tidak habis mengerti, buru-buru dia mengulapkan tangannya tanda tak usah banyak adat, katanya sambil tertawa, nonamu sedang kurang enak badan, perasaannya juga kurang baik, keluarlah lebih dulu agaknya siokian juga tahu kalau gelagat tidak beres, dia tak berani banyak bicara lagi dan segera mengundurkan diri. Dengan wajah dingin dan kaku BWS Uyok duduk seorang diri di sudut ruangan, sambil tersenyum Hoa Ing Leong turut ambil tempat duduk, mereka berdua sama-sama tidak bersuara sehingga suasana dalam ruangan itu terasa murung dan sesat. Tak lama kemudian siokian muncul menghidangkan air teh kemudian mundur kembali, melihat BWS Uyok belum juga bersuara, Hoa Ing Leong lantas berpikir, keadaan tak bisa dibiarkan begini terus, baik buruk persoalan harus dibikin jelas lebih dulu, maka dia lantas berkata, dapatkah aku berjumpa dulu dengan si Leng Jin dan pelayannya menyaksikan betapa khawatirnya pemuda itu atas keselamatan si Leng Jin, BWS Uyok merasa hatinya menjadi kecut dan buru-buru berpaling untuk menahan melelehnya air mata, sementara di mulut dia menjawab dengan dingin. Aku toh sudah berkata sedari tadi, ia sudah mampus diam-diam Hoa Ing Leong merasa amat gusar, tapi setelah berpikir sebentar katanya lagi dengan suara dalam, mengapa sampai kini kau belum juga mau sadar? Mengapa kau mesti bergaul terus dengan Hian Beng kau? Jangan kau anggap kok si Piau adalah seorang yang baik aku toh bukan anak berusia 3 tahun, tak usah kau campuri urusan ku tukas BWS Uyok ketus. Hoa Ing Hang mengerutkan dahinya, kemudian ia berkata lagi, Apakah kau masih ingin terus-menerus terkecoh oleh orang lain tak enggan mendengarkan nasihat orang kau itu apaku? Mengapa harus menasehati diriku ini bukan nasihat, melainkan suatu peringatan bagimu kata Hoa Ing Leong dengan wajah serius. Tidak sampai pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, BWS Uyok telah bangkit berdiri katanya dengan dingin, MMM semua pembicaraan cuma kata-kata yang tak sedap didengar, Maaf aku hendak mohon diri sambil beranjak dia lantas membalikan badan dan pergi meninggalkan tempat itu. Melibat kekerasan kepala orang itu, Hoa Ing Leong tak kuasa menahan amarahnya, dia lantas menubruk ke muka sambil tertawa keras. Nona BWS harap berhenti. Waktu itu BWS Uyok telah bersiap sedia, dia pun tidak puas karena kena dibekuk dalam satu gebrakan tadi sambil membalikan tangannya dia melepaskan sebuah totokan ke muka, bersamaan itu pula kakinya melangkah dengan ilmu Longgo Heng Mi Siantun Hoat. Baru saja badannya bergerak, tiba-tiba inggangnya terasa kencang dan tahu-tahu ia sadar dipeluk oleh Hoa Ing Leong. Sebagai seorang gadis yang angkuh dan bersifat dingin, selama hidup boleh dibilang tak pernah berbenturan badan dengan pria lain, bahkan bicara saling berhadap pampun jarang, bisa dibayangkan bagaimana paniknya ketika pinggangnya dipeluk oleh Hoa Ing Leong, sekarang sehingga tubuhnya boleh dibilang bersandar di atas dada pemuda itu, bau lelaki yang aneh membuat jantungnya berdebar keras. Tapi dengan cepat ia dapat menguasai diri kembali, tiba-tiba timbul rasa malu dan gusar yang bercampur aduk dalam benaknya, dia segera menjerit lengking, lepaskan aku Hoa Ing Leong segera lepas tangan, katanya dengan suara dalam, aku bertekad akan mencampuri urusan ini sedih dan kesal bercampur aduk dalam benak BWS Uyok ketika itu, mendadak satu inatan muncul dalam benaknya, dengan ganas dia berkata, aku ingin melihat dengan care apa kau hendak mencampuri urusanku sambil membalikan jari tangannya tiba-tiba ia menotok jalan darah Chiat Honiat sendiri. Hoa Ing Leong merasa amat terperanjat, dengan cepat dia menangkap pergelangan tangan kanannya dan berkata sambil menghela nafas panjang, Suyok mengapa kau harus menaruh salah paham terhadap maksud baikku? Sekujur badan BWS Uyok gemetar keras, tiba-tiba air matanya jatuh percucuran dengan deras, sambil menubruk ke dalam pelukan Hoa Ing Leong katanya terbata-bata, aku benci kepadamu, kau tak pernah menaruh perhatian kepadaku, aku, aku, makanya aku pun tak berani mengutarakan rahasia hatiku, kesedihan yang memuncak membuat gadis itu tak kuasa menahan diri, ia menangis terseduh-seduh. Dengan penuh kasih sayang, Hoa Ing Leong membelai rambutnya, lalu berkata dengan lembut, Sekalipun demikian, kau juga tak usah berbuat demikian, aku ingin membuatmu sedih dan menderita, agar menyesal sepanjang masa timbul perasaan kasihan dan sayang dalam hati Hoa Ing Leong terhadap darah itu sambil menghela nafas keluhnya, A.A.I. Kau ini si budak dungu. Tiba-tiba terdengar bunyi suara langkah manusia berkumandang datang dari ruangan perau, sambil mengerutkan dahinya Hoa Ing Leong segera berpikir. Mungkin Unyong Chiaw sekalian yang merasa tidak tenteram datang menjenguk berpikir demikian, dia lantas membimbing bangun BWS Uyok sambil berbisik, Ada orang datang buru-buru BWS Uyok berdiri tegak dan menyek air matanya, tapi sebelum tering tiba-tiba seorang gadis cantik muncul di situ, ternyata darah itu tak lain adalah si Leng Jin. Hoa Ing Leong menjadi tertegun menyaksikan kemunculan darah itu, serunya tanpa sadar, kau tidak mengapa si Leng Jin memutar biji matanya dan segera menangkap bekas air matu yang masih membasahi pipi BWS Uyok, katanya kemudian dengan wajah tercengang, Enci Suyok, kau menangis huus, jangan semelarangan bicara buru-buru BWS Uyok menukas dengan wajah berubah menjadi merah jengah. Si Leng Jin segera berpaling kembali, omelnya, Engkoh Leong, aku dengar dari si Yau Kian katanya kalian sedang cekok, maka aku buru-buru kemari, mengapa kau mesti menganiaya Enci Suyok? Hoa Ing Leong tertawa getir dan tak bisa membantah, sementara dalam hatinya ia berpikir, aneh, kalau didengar dari perkataan Leng Jin ini, tampaknya ia condong kepadanya, agaknya hubungan kedua orang ini sudah cukup akrab, heran, apa yang telah terjadi sementara ia masih berpikir, si Leng Jin telah berkata kembali, aku tahu, sudah pasti beberapa ucapan dari Enci Yauk telah mengusarkan hatimu, yaa bukan setelah berhenti sajenak, sambil tertawa dia melanjutkan, Enci Yauk sangat baik kepadaku, kami sudah mengikat diri sebagai saudara angkat, soal lain tak usah dibicarakan, namun dalam hati Enci Suyok hanya ada satu orang, cuma orang itu tidak memahami tindak handuk serta segala perbuatannya, sebaliknya malah justru merata tidak berkenan dengan segala perbuatannya, engkau Lyong coba menurut pendapatmu, manusia semacam ini mengemaskan atau tidak mendengar ucapan itu, BWS Suyok merasakan hati kecilnya tersentuh, kembali ia mengucurkan air matu dengan sedih, adikku yang baik cepat-cepat katanya buat apa dia mesti tahu, siapa suruh aku mencari penyakit buat diriku sendiri, diri perkataan dari si Leng Jin ini sama sekali di luar dugaan Hoa Ing Lyong, rasa sesal segera muncul dalam hatinya, ia menatap wajah BWS Suyok, bibirnya bergerak ingin mengucapkan beberapa patah kata minta maaf, tapi dia tak tahu dari mana harus mulai dengan perkataannya itu, si Leng Jin ikut terbungkam, matanya berkaca-kaca sehingga tiba-tiba suasana dalam ruangan itu menjadi hening, tiba-tiba dari luar ruangan terdengar seseorang berseru dengan suara lantang, lapor kau cu, kau cu generasi yang lalu telah membawa orang datang kemari diam-diam Hoa Ing Lyong merasa terkejut, segera pikirnya, kalau dilihat dari sini, jelaslah sudah bahwa mundurnya Kiu. Ing kau cu dengan memberikan kedudukannya kepada BWS Suyok tidak lebih hanya suatu siasat licik, BWS Suyok sendiri pun kelihatan agak tertegun, menyusul kemudian dengan suara lirih gumamnya, yang bakal datang tak akan bisa lolos, buat apa mesti menghindarkan diri. Setelah mantapkan hati dia lantas berseru kepada orang di luar. Aku segera akan menyambut kedatangan dia orang tua, harap kalian semua membuat persiapan tak lama kemudian mereka bertiga sudah tiba di atas geladak. Tampak matahari yang merah telah tendalam di langit barat, di antara awan berwarna putih tampak pancaran sinar kemas-emasan yang kelihatan sangat indah memancar keempat penjuru. Dari sudut utara sana muncul serombongan armada kapal laut, sekilas pandangan saja dapat diketahui bahwa armada itu terdiri dari suatu jumlah kekuatan yang besar sekali. Di bawah sinar matahari, terlihat jelas panji kepala setan dari Kiu Im Kau berkibar terhembus angin sementara tiga buah perahu dari Jin Hian sudah tak nampak bayangan lagi. Terkesiap juga Hoa In Leong menyaksikan kesemuanya itu, diam-diam pikirnya, ternyata Kiu Im Kau selalu menyembunyikan kekuatan mereka yang sesungguhnya, ditinjau dari situasi saat ini, mungkin saja kesemuanya ini adalah hasil rencana dari Kiu Im Kau Chu yang memang berhasrat menjumpai para jago di tengah lautan AAI. Gembong-gembong iblis ini betul-betul licik dan banyak tipu musliatnya berpikir sampai di situ dia lantas mengamati perahu pertama yang makin mendekat itu, tapi setelah menyaksikan beberapa orang yang berdiri di ujung geladak itu ia menjadi amat tercengang, teriaknya kemudian dengan lantang, toh aku, mengapa kau juga datang terdengar hausi menjawab dengan suara keras, ayah dan ibu sebentar juga akan menyusul kemari dengan membawa serta nona Jin Jite, tahukah kau akan hal ini kejut dan gembira Hoa In Leong setelah mendengar perkataan itu, teriaknya lagi, kapan mereka baru sampai di sini paling lambat juga satu hari lagi bagaimana dengan Jin Hian? Apakah sudah berhasil dihadang Jin Hian telah bersedia untuk mengasingkan diri di tempat terpencil dan selama hidup tidak muncul kembali dalam dunia persilatan, maka kami biarkan mereka pergi. Di atas darat masih terdapat banyak rekan persilatan dari pelbagai penjuru yang menantikan kedatangan kita, soal lain nanti saja kita bicarakan lagi, jaraknya terlalu jauh tak enak untuk bercakap-cakap. Sementara itu para jago pun ada separuh bagian sudah naik ke atas perahu besar dan bertarung di situ, tapi setelah dilihatnya orang-orang keluarga Hoa datang bersamaan Kiu Im Kau, dengan perasaan tercengang, masing-masing pihak segera menghentikan pertarungan dan menengok ke depan. Tiba-tiba dari antara deretan orang yang berdiri di antara Kiu Im Kau Chu itu, Cho Ahu Jin, Soan Bun Sian menemukan seorang lelaki gagah berbaju perlenteh, tanpa terasa dia landas berteriak keras. Go An Hao dengan wajah berseri dan penuh pergolakan emosi, lelaki berbaju perlenteh itu pun berteriak, Bun Sian baik-baikah tahu? Apakah kakek dia orang tua juga baik? Bagaimana dengan anak-anak menyinggung soal anak, Cho Ahu Iwi segera mengalihkan pandangan matanya ke arah lelaki kekar itu, ia merasa ada suatu hubungan batin yang ngerat muncul dalam hatinya, segera ditariknya ujung baju ibunya sambil berbisik. Ibu apakah dia ayah setelah berjumpa muka dengan suaminya yang sudah banyak tahun tak pernah bersua, Cho Ahu Jin merasakan suatu pergolakan perasaan yang amat hebat, mendengar perkataan itu dia lantas mengangguk. Sementara itu seorang kakek berwajah cerah yang berdiri di sebelah kiri Kyu Im Kau Chu sedang mengamati ke sana kemari dengan pandangan tajam, kemudian dengan lantang dia berseru, Anak Jin, di mana kau mendengar suara itu, bagaikan baru sadar dari impian setelah tertegun sejenak seleng Jin berteriak kegirangan, Ayah, anak Jin berada di sini tiba-tiba terjadi kegaduhan dalam tubuh orang-orang Hyan Beng Kau. Ketika kok si Piau menyaksikan orang-orang Kyu Im Kau berubah haluan, apalagi menyaksikan kemunculan si Seng Tek. Dan melihat ketidaksiapan anak buahnya, tak terlukiskan rasa kaget yang mencekam perasaannya, tanpa banyak berbicara lagi, tiba-tiba ia berpekik nyaring. Mendengar tanda rahasia tersebut, orang-orang Hyan Beng Kau segera bergerak menyergak orang-orang Kyu Im Kau. Dari delapan buah tersebut, selain perahu yang ditumpangi BWS Uyok, hampir sebagian besar anggotanya adalah orang-orang Hyan Beng Kau, rupanya kok si Piau memang punya remjana sampai ke situ, dengan mengatur jago-jagonya sedemikian rupa. Kendatipun Kyu Im Kau sendiri juga mengadakan persiapan mana mungkin mereka bisa melawan musuh sebaik itu, dalam waktu singkat ada yang mati tersergap, ada pula yang mencebur ke laut Dengau membawa luka, separuh bagian di antaranya Tau-Tau sudah meninggalkan perahu. Cepat-cepat orang-orang Hyan Beng Kau memutar haluan dan ingin membalikan perahunya untuk kabur dari situ. Tiba-tiba Kyu Im Kau cuma bentak keras, kok si Piau, kau benar-benar tak tahu diri, jika tidak menghentikan perbuatanmu itu bila ku biarkan orang Hyan Beng kau bisa lolos seorang pun aku segera akan bunuh diri. Lautan ini amat luas, tak mungkin kau bisa meloloskan diri kok si Piau segera tertawa dingin. He-eh, 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 bagaiman pun juga toh sama saja, mau beradu jiwa juga boleh tidak demikian persoalannya kata Kyu Im Kau Chu dengan suara dalam, aku tak ada minat untuk membasmi kalian di atas lautan, telah tiba di atas daratan nanti Hoa Kong Chu sekalian. Yang akan membereskan persoalan ini dengan kalian sendiri, pihak kami mengundurkan diri dari persoalan ini mula-mula kok si Piau agak tertegun, kemudian baru mengerti, dia tahu rupanya perempuan ini membiarkan pihak pendekar bertarung dengan pihaknya lebih dulu, sebab bagaimanapun jiwa bagi Kyu Im Kau hanya ada keuntungan tanpa kerugian. Sebaiknya bila bertarung di atas lautan, Kyu Im Kau sudah pasti akan bekerja sama dengan pihak pendekar, sudah pasti Hyan Beng kau akan punah sama sekali kekuatannya, kendatipun Chiu Tian Hua menunjang dirinya, maka setelah berpikir sejenak, terpaksa ia berteriak keras. Semua anggota Hyan Beng kau segera menghentikan pertempuran mendengar teriakan itu, terpaksa para jago Hyan Beng kau menghentikan pertarungan dan membiarkan orang-orang Kyu Im Kau untuk menjalankan perahunya untuk bergabung dengan armada lainnya. Dengan gerakan yang cepat, perahu dari kedua belah pihak saling mendekat, dalam waktu singkat perahu-perahu itu sudah beradu muka, sekalipun cepat dalam waktu namun lama dalam penantian bagi mereka yang berharap bisa cepat bertemu dengan rekan-rekan dekatnya. Tiba-tiba terdengar kok si Piau mengejek sambil tertawa dingin, Kyu Im Kau Chu, kalian terhitung juga suatu perkumpulan besar, tapi kenyataannya membatalkau persekutuhan di tengah jalan, bila kabar ini sampai tersiar dalam dunia persilatan, apakah kalian tidak malu dicertawakan orang? Kyu Im Kau Chu menengus dingin. HMM. Kau berniat busuk dengan mengutus Huan Tong untuk mencari info di pihak kami, kau anggap kami tidak tahu. Oleh karena di hari-hari biasa dia cukup tunduk dan patuh padaku maka aku melepaskannya untuk pergi. Teng Kwi Siu berniat busuk menyergap partai-partai besar akhirnya toh mereka juga kalah total. Sesungguhnya di hari ini aku telah menyusun suatu rencana bagus untuk membasmi semua pendekar dari golongan putih termasuk pula dirimu, tak nyana kalau Hoa Tai Hiap suami istri lebih lihai, sebelum rencanaku dilaksanakan dengan sepatah kata mereka, aku bisa ditaklukan, maka rencana itu ku batalkan. Nah, sekarang rasanya kita juga tak usah banyak bicara, dalam hati kita semua tentu lebih mengerti daripada orang lain mengapa aku mesti takut dicertawakan orang jawaban itu sama sekali di luar dugaan semua orang, tapi semakin jelas menunjukkan betapa tangguhnya kekuatan yang dimiliki tiga kekuatan besar dunia dan bagaimana cerdasnya otak-otak para pemimpinnya, andai kata sampai terjadi bentrokan kekerasan, sudah pasti darah akan berceceran dan mayat akan menggunung. Kepandayan orang-orang keluarga Hoa untuk menduga sebelum terjadinya bencana juga mengagumkan, ini membuat mereka yang diam-diam mengomel atas ketidakhadiran Hoa Tian Hang merasa malu sendiri. Tiba-tiba Hui Tong melompat ke laut untuk melarikan diri, Un Yang Tian dengan gusar membentak keras dan siap mengejar, tapi Kiu Im Kau Chu segera mengebaskan tangannya sambil berkata, Un Hu Hoa, tak usah dikejar, ada orang lain yang akan membereskan dirinya. Dengan wajah hijau membesi kok si Piau segera berseru, bagus, bagus, Pun Sin Kun tidak percaya kalau kau bakal berakhir dengan baik, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya sementara pembicaraan sedang berlangsung, perahu dari kedua belah pihak telah saling melintas, Goan Ching Tai Su, keluarga Cho A, Si Leng Jin, BWS Uyok dan Hoa In Leong sekalian segera berlompatan ke atas perahunya Kiu Im Kau Chu, sedangkan pengemudi perahu tersebut tanpa dipesan lagi segera memutar kemudi dan berlayar balik ke arah samudera. Pertama-tama Cho A Goan Hao menjumpai dahulu diri Goan Ching Tai Su. Dengan suara lembut Goan Ching Tai Su segera berkata, tak usah banyak adat, jumpailah anak Sian Cho A Hu Jin segera menitahkan putera putrinya untuk maju menjumpai ayahnya, setelah memberi hormat. Cho A Chong Gi menyingkir ke samping sedang Cho A Wiwi menubruk kepelukan ayahnya. Menyaksikan putera putrinya sudah dewasa, Cho A Goan Hao merasakan hatinya bergetar keras, Sambil memeluk seng putri dan memandang istrinya, ia cuma bisa menggetarkan bibirnya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Agaknya suami istri berdua mempunyai beribu-ribu kata yang menyumbat di dalam dada, tapi tak sepotong kata pun bisa diucapkan, setelah termenung agak lama, Cho A Goan Hao baru berbisik dengan lirih. Bun Sian, selama ini banyak tahun kau tentu amat menderita bukan? Bersamaan waktunya, si Leng Jin juga berpelukan dengan ayahnya, sambil mengusap rambut putrinya dengan perasaan menyesal, si Seng Tek berkata, Jin Ji, aku sudah membuatmu menderita, aku merasa bersalah kepadamu sedangkan BWS Uyok berlutut di depan Kiu Im Kau Cu sambil mengangsurkan tongkat kepala setannya kepada gurunya, dengan sedih ia berkata, Yogyak tak bercus, tak pandai bekerja, harap Im Su menarik kembali tongkat kekuasaan ini dan menjatuhkan hukuman kepada Kiu Im Kau Cu agak tertegun, kemudian sambil tertawa katanya, Yogyi, semua perbuatanmu telah ku ketahui, perbuatanmu selama ini bagus sekali, aku justru merasa gembira karena menemukan orang yang tepat. Dengan demikian aku pun bisa mengundurkan diri dengan hati yang lega tapi dengan tekat yang sudah bulat, BWS Uyok kembali memohon, Suhu, Yogyak tak sanggup memikul beban yang sangat berat ini Kiu Im Kau Cu segera mengerutkan dahinya sambil termenung sejenak, tiba-tiba dia mengganguk dan menerima kembali tongkat berkepala setan itu, katanya dengan lembut, rahasia hatimu bukannya tidak ku pahami, tapi kedudukan seorang kau cu adalah berat dan agung, tidak mudah diganti semaunya sendiri, aku lihat lebih baik kau menerimanya dan melaksanakannya lebih lanjut, begini saja, untuk sementara waktu aku akan melaksanakannya untukmu, sedangkah boleh menggunakan kesempatan ini melatih diri, menanti perasaanmu menjadi tenang kembali. Kedudukan kau cu ini baru kau tempati lebih jauh, bagaimana menurut pandanganmu Yogyak? BWS Uyok tahu bahwa permintaannya tak mungkin bisa dikabulkan, sikap gurunya sekarang pun sudah terhitung cukup baik, ia tahu bila mendesak kelewat batas bisa jadi kehidupan selanjutnya akan susah dipertahankan, maka dengan wajah sedih dia memberi hormat dan kemudian bangkit berdiri serta berdiri di belakang Kiu Im Kau Cu. Dua bersaudara Hoa pun berdiri menonton dari samping sambil tertawa setelah berbicara sebentar. Pertemuan antara keluarga Choa dan keluarga Si ini jauh sebelumnya telah berada dalam dugaan Hoa In Leong. Ketika Hoa In Leong berhasil menyelamatkan Choa Goan Hao dan Si Seng Tek tempoh hari, dia menghantar mereka langsung ke keluarga Hoa. Sesungguhnya ilmu silat Si Seng Tek telah punah karena pengaruh obat pembuyar tenaga, tapi di bawah perawatan dari Chin Si Hu Jin, kekuatannya telah dapat didapatkan kembali, sewaktu kedua orang itu tahu kalau Hoa In Leong hendak menghadapi Teng Kwik Siu, maka mereka segera menyusul tiba. Dari setian banyak orang, hanya BWS Uyok seorang yang merasa sedih bercampur murung, ia tak tahu bagaimana perasaannya waktu itu. Sedangkan para jago dari Kiu Im Kau juga rata-rata tertegun oleh kenyataan di depan mata. Angin malam yang kencang membawa perahu mereka bergerak lebih cepat ke daratan, menggunakan kesempatan sewaktu air sedang pasang mereka segera berlabuh dalam sebuah teluk. Di atas darat tampak kerombongan manusia yang sangat banyak berkumpul di sekitar sana, ketika para jago turun dari perahu, dengan cepat mereka lantas menggabungkan diri. Begitu naik ke daratan, kok si Piau cepat-cepat memutuskan untuk angkat kaki dari situ, dia berniat menghimpun dulu kekuatannya kemudian baru membalas dendam sakit hati ini di kemudian hari. Siapa tahu teluk tersebut merupakan suatu kantor cabang rahasia dari Kiu Im Kau, tiga penjuru berupa gunung dengan satu arah menghadap ke lautan, situasi medannya amat strategis dengan tiap mulut jalan dijaga oleh sejumlah anggota Kiu Im Kau. Dalam pada itu, para jago Kiu Im Kau yang baru naik ke darat pun dengan cepat menutup semua jalan pergi mereka, dengan demikian sekeliling tempat itu sudah terkepung rapat-rapat. Kok si Piau yang menyaksikan kejadian itu dengan cepat memahami siasat busuk dari Kiu Im Kau Chu, rupanya andai kata pihak pendekar tidak membasmi mereka maka Kiu Im Kau Chu pun tak akan melepaskan pihaknya keluar dari situ dengan selamat. Karena itu diundangnya kekuatan para pendekar untuk berkumpul di situ dan bersama-sama membasmi hian bengkau. Tak terlukiskan rasa bencinya di dalam hati, saking gemasnya sepasang gigi sampai bergemerutukan keras, sambil tertawa dingin teriaknya keras-keras. Kiu Im Kau Chu, bagus sekali siasatmu ini, rupanya kembali ingin menjadi nelayan yang mujur. Kiu Im Kau Chu segera tertawa terbahak-bahak, Haaah, 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 kau ini manusia seperti apa? Terserah apa yang hendak kau katakan, pokoknya yang ada, kehadiran hian bengkau di dunia ini tak lebih cuma meninggalkan bibit bencana bagi umat perselatan di dunia unia samsian paling mendendam terhadap pihak hian bengkau, terutama setelah nyaris mampus di tangan Shou Tian Hua. Mendengar perkataan itu dengan cepatlan Hua Sian Chu berseru, Betul, demi dunia perselatan kita tak boleh melepaskan orang-orang hian bengkau liongji seru siao ya usian cutong pula dengan dingin bila kok si piau sampai lolos aku akan minta pertanggungan jawabmu si jagot tua ini rupanya paling benci terhadap kok si piau. Setelah menyaksikan keadaan yang dihadapinya itu, tahulah kok si piau bahwa mustahil baginya untuk meloloskan diri, dia menjadi sekat dan segera mengambil keputusan untuk melakukan perlawanan dengan punggung menghadap ke air. Tiba-tiba Gou Teng Chuan berbisik kepada kok si piau dengan ilmu menyampaikan suara, Sin Kun, pihak Kyu Im Kau bertahan di luar, bila kita harus bertarung melawan pihak golongan putih, mustahil buat kita lolos, sebaliknya jika Kyu Im Kau juga kita paksa untuk terjun dalam suatu pertarungan masal maka dalam kekalutan besar kemungkinan kita bisa lolos dari sini dengan cepat kok si piau memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, ternyata apa yang diucapkan memang benar, harapannya untuk hidup segera muncul, tak tahan lagi dia tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Kuhu Kau Chu, pun Sin Kun akan menggantungkan padamu tidak berani, asal hamba pasti akan kuusahakan sedapat mungkin, kecerdasan otak kedua orang itu sangat luar biasa, dalam keadaan terdesapun mereka masih sanggup untuk melihat keadaan sambil menyusun rencana. Tiba-tiba Gou Teng Chuan maju ke depan dengan langkah lebar ke muka Kyu Im Kau Chu, katanya dengan dingin, Kyu Im Kau menghianati persekutuan, perbuatan kalian sungguh memalukan, aku Gou Kau Chu dari Hian Beng kau ingin minta keadilan darimu Kyu Im Kau Chu tertawa hambar. Jika kau ingin cepat nampus, aku pasti akan memenuhi keinginanmu itu, dia lantas mengulapkan tangannya memberi tanda, Sin Seng Sem cepat melompat ke depan sambil berkata dengan dingin. Pun Tong Chu siap melayani dirimu Gou Teng Chuan memang bermaksud ke situ, sambil mendengus dingin dia lantas maju sambil melancarkan sebuah pukulan dasyat ke lambung lawan. Ketika dilihatnya serangan dari Sin Seng Sem tersebut sederhana tiada sesuatu yang aneh, dia lantas bergerak maju ke depan sambil melepaskan sebuah pukulan dasyat, timbul pandangan rendahnya atas kemampuan lawan. Sambil tertawa seram, katanya, namanya saja seorang Hou Kau Chu dari Hian Bengkau, belum habis dia berkata, desingan angin tajam telah menyambar lewat, tahu-tahu cakar musuh telah tiba di atas dadanya, Sin Seng Sem amat terkejut, peluh dingin membasai tubuhnya, untung saja ilmu langkah Longgo Heng Mi Sian Tun Huat yang dimilikinya amat sempurna, dalam keadaan kritis dia berhasil menghindari ancaman tersebut. Terdengar Gou Teng Chuan tertawa nyaring, mendadak dari antara jurus-jurus serangannya muncul serangkaian ilmu pukulan yang aneh sekali. Sin Seng Sem tak sempat untuk menghindarinya, dengan memaksakan diri ia lantas menyambut kelima buah serangan lawan dengan keras-lawan keras, akibatnya dia merasakan darah panas di dalam dadanya bergolak keras, nyaris dia jatah terhuyung. Sementara itu Gou Teng Chuan menggunakan kesempatan tersebut menerjang maju ke muka sambil melepaskan sebuah pukulan dasyat ke dadah lawan. Pukulan yang dilepaskan ini sama sekali di luar kebiasaan, sulit buat Sin Seng Sem untuk meloloskan diri, terpaksa dia harus miringkan badan sambil menjejakan kakinya keras-keras. Kraak, pukulan dari Gou Teng Chuan itu bersarang telak di atas bahu Sin Seng Sem yang membuat tulang bahunya hancur berantakan, tubuhnya segera terlempar sejauh dua kaki lebih. Hong Im sangat terperanjat dan buru-baru menyambut tubuhnya, ketika diperiksa tampak paras maka Sin Seng Sem pucat piah seperti mayat, ia sudah berada dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jelek-jelek begitu Sin Seng Sem adalah Coan Totong Chu dari perkumpulan Kiu Im Kau, kekalahan yang dideritanya dalam waktu singkat ini meski disebabkan oleh keteledorannya, namun semua orang lantas tahu kalau Gou Teng Chuan sebagai seorang hukau cu pasti memiliki ilmu silat yang luar biasa sekali. Bukti yang tampak sekarang betul-betul di luar dugaan siapapun, saking marahnya Kiu Im Kau Chu sampai tertawa dingin tiada hentinya, Kiu Im Su Chiat segera terjun karena pertarungan sedangkan dari pihak Hian Bengka segera bermunculan pula Bu Beng San, Fo Asiu, Pichok Liang dan lain-lainnya, suatu pertarungan masal agaknya segera akan berkobar. Gou Teng Chuan yang menyaksikan siasatnya sudah hampir berhasil segera tertawa terbahak-bahak, tapi pada saat itulah ia menyaksikan seorang tokoh setengah umur yang cantik dengan tangan kirinya mencengkeram seorang nona yang berwajah kuyuh dan kurus melintas masuk ke dalam arna, begitu tahu kalau mereka adalah istrinya Tia Siok Di dan putrinya Gou Hang Giok, gelap tertawanya seketika berhenti. Terdengar Tia Siok Di berkata dengan nyaring, Teng Chuan, mengapa kau tidak segera ikut kita mengasingkan diri? Apalagi yang hendak kau nantikan Gou Teng Chuan tertegun, sementara wajahnya masih berubah-ubah, terdengar Gou Hang Giok berpekik sedih, ayah. Begitu mendengar teriakan putrinya, Gou Teng Chuan merasakan darah panas di dalam dadanya bergolak keras, cepat-cepat dia menjura kepada Kok Si Piau sambil berkata, bukan aku Gou Teng Chuan melarikan diri di saat bahaya, aku harapka sudi memaklumi keadaanku Kok Si Piau segera mengulapkan tangannya sumbil menukas, sebelum semuanya ini terjadi, kita sudah ada perjanjian lebih dulu, setiap saat kau boleh pergi, tak usah banyak bicara lagi terima kasih atas kebaikan Sin Kun Gou Teng Chuan segera menjura, kemudian setelah memberi hormat keempat penjuru dia membalikan badan siap pergi, tiba-tiba terdengar bu Beng San berseru dengan penuh kegusaran, pengkhianat yang tidak setia kawan, serahkan selembarnya wamu sepasang telapak tangannya segera diputar lalu segelung tenaga serangan yang mahadasyat dengan cepat mengulung ke muka, Gou Teng Chuan mendengus tertahan, tubuhnya terpental sejauh beberapa kaki oleh sapuan tenaga serangan itu, lalu sambil muntah darah ia mundur beberapa langkah dengan sempoyongan, sebelum berhasil berdiri tegak. Tian Shok Bi, ibu dan anak menjerit kaget, sementara bu Beng San yang berhasil melukai musuhnya secara gampang juga tertegun, tapi dengan cepat ia menggerakkan badannya menyusul ke depan sambil bersiap-siap melepaskan serangan lagi. Tampak Gou Teng Chuan membesut noda darah dari ujung bibirnya, kemudian seraya berpaling tegurnya keren. Saudara bu jangan keterlaluan. Sebelum masuk menjadi anggata, aku orang si Gou telah mengikat janji lebih dulu dengan Sin Kun, bahwasannya setiap saat aku bisa peroleh kebebasanku, serangan yang kau hadiahkan kepada ku tadi sebagai petunjuk bahwa aku merasa menyesal sekali kentut busuk serubu Beng San sambil menyeringai seram, enak betul jalan pemikiranmu itu telapak tangannya segera diayunkan lagi ke depan dan sebuah serangan maut sekali lagi dilepaskan. Dalam keadaan terluka parah, Gou Teng Chuan tak berani menerima ancaman itu dengan keras lawan keras, dengan cepat ia menggeserkan kaki sambil memutar badan, ia bersiap-siap-siap untuk menghindarkan diri dari ancaman itu. Mendadak terdengar Bu Beng San menjerit kaget, tangan kirinya segera nemegangi pergelangan tangan kanannya sambil melayang mundur dua kaki ke belakang, kemudian sambil menggigit bibir menahan diri serunya, anjing cilik. Hebat betul kepandayan Bu untuk main sergap berhasil melukai pergelangan tangan Bu Beng San, Hoa In Leong hampir tidak ambil peduli atas somelan musuhnya, kepada Gou Teng Chuan dia menjura lalu serunya, kami mempunyai care penyembuhan yang sangat jitu untuk mengobati luka dalam yang diderita Hang Giok, silahkan pindah kemari Hoa Si juga turut maju sambil menjura sambungnya. Bu Ampua dengan segala tulus hati mengundang saudara bertiga untuk menginap selama beberapa hari dalam perkampungan Leok Set San Ceng kami. Sejak melangkah ke tengah arena tadi, Gou Hau Giok selalu mengalihkan sorot metunya mengawasi wajah Hoa In Leong yang tampan itu, seolah-olah sesudah itu dia tak akan berjumpa lagi untuk selamanya. Mendengar tawaran tersebut, tiba-tiba ia menyelah, luka yang kederita tidak parah, ayah, mari kita pergi dan sini ucapan itu tegas dan serius, seolah-olah gadis itu sudah mengambil keputusan yang bulat. Tapi, ambisi Gou Teng Chuan waktu itu sudah punah, apa yang dipikirkan olehnya sekarang adalah masalah yang menyangkut kesehatan Gou Hau Giok, sudah barang tentu dia enggan untuk menuruti perkataan putrinya itu. Setelah termenung beberapa saat, ujarnya kepada Gou Hau Giok dengan suara lembut. Giok Ji, ayah ingin memohon sesuatu kepadamu, bersediakah kau untuk mengabulkannya oh ayah sahut Gou Hau Giok dengan sedih, kau membuat putrimu tak berani mengangkat kepala, apapun permintaan ayah, putrimu pasti akan menurutinya Gou Teng Chuan dan segera menghela nafas panjang sambil berpaling, katanya kemudian, istri dan anakku pasti akan mengganggu beberapa hari di dalam perkampungan kalian, sekarang lohu masih ada sedikit urusan, biarlah aku lakukan hal ini lain waktu saji. Setelah memberi hormat dan menengok sekejap ke arah istri dan anaknya, ia membalikan badan dan berlalu dari situ. Ayah Gou Hau Giok segera menjerit keras. Titik air matu juga berlingang membasahi wajah Tia Siok Bi, katanya kemudian, Giok Ji ayahmu merasa amat menyesal sekali kepadamu, untuk menebus dosanya ia pasti berangkat ke Bukit Tiang Pek San untuk mencarikan jin som bagimu, padahal pekerjaan ini bukan suatu pekerjaan yang gampang, mungkin belasan tahun kemudian usaha ini baru berhasil, mungkin juga lebih lama, tapi kau tak usah menghalangi niatnya itu, kalau tidak, sekalipun dia tetap tinggal tersama kita, hatinya akan menderita sepanjang masa, demi kau terpaksa aku pun bersedia untuk tunduk dan memohon bantuan orang Gou Hau Giok merasa amat terharu sekali, sebenarnya ia memang tidak menaruh perasaan apa-apa terhadap ayahnya, tapi ketika dilihatnya ayahnya bersedia mendaki bukit yang tinggi, menahan siksaan hawa dingin, ancaman binatang buas dan berusaha untuk mencari obat baginya, ia merasa, rasa haru yang muncul dalam hatinya sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata, dengan suara lembut, Hoa Ing Leong segera berkata Hang Giok, tak usah bersedih hati lagi, kini Mpok telah bertobat kembali dari jalan sesat semestinya, kalau kejadian ini perlu dirayakan, betul kepergiannya kali ini hanya sementara, tapi hal mana bisa meringankan siksaan dan penderitaan dalam hatinya, kalau tidak membiarkan dia pergi menuruti suara hatinya, mungkin sampai mati pun dia tak akan mati dengan mata meram dengan terjadinya peristiwa ini, kok si Piau betul-betul merasa gusar sekali, tapi Gou Teng Cuan memang berilmu tinggi, lagi pula mereka mempunyai perjanjian lebih dulu, bila sampai disinggung maka hal mana justru akan mengurangi martabat serta kekuatan sendiri. Maka dari itu, untuk sesaat dia menjadi apa boleh buat, terpaksa semua kemarahannya dilampiaskan ke tubuh Hoa Ing Leong, tiba-tiba bentaknya dengan geram, orang si Hoa, kau tak usah berlagak sok Hoa Ing Leong tertawa dingin, tiba-tiba ia menjurah kepada si Seng Teg, si Seng Teg manggut-manggut lalu keluar dari rombongan, serunya dengan suara lantang. Kok si Piau, bila kau belum juga mau memadamkan pikiran sesatmu, aku orang sisi yang akan menjadi penyerang pertama kok si Piau melirik sekejap ke arahnya, lalu tertawa dingin, kau sendiri masih belum cukup cekatan, mana bisa dibandingkan denganku? Sekarang, apakah kau hendak mengandalkan keluarga Hoa sebagai tulang punggungmu untuk datang menuntut balas si Seng Teg tertawa hambar? Sekalipun aku katakan belum tentu kau percaya, sesungguhnya aku orang sisi ingin berterima kasih kepadamu karena tidak sampai tertimpa musibah ini, sampai akhirnya aku orang sisi sebelum sampai keblingar oleh hasutanmu kok si Piau tidak menjawab, dia cuma tertawa dingin, dan tidak ada hentinya. Dengan suara hambar, si Seng Teg berkata lagi, kalau toh kau belum mau juga menyesal, aku orang sisi juga tak akan banyak berbicara lagi. Dia memandang sekejap ke seluruh harna kemudian serunya dengan suara lantang, di dalam perkumpulan Hian Beng kau pasti masih terdapat saudara-saudara dari aku orang sisi di masa lampau, bila kalian masih menginggat dengan hubungan persaudaraan kita di masa lalu, silahkan datang kemari untuk mengadakan pembicaraan sementara itu Hoa In Leong sedang berbisik sesuatu kepada Hoa Si, mendengar itu Hoa Si manggut-manggut, mendadak serunya dengan suara lantang, dengarkanlah sahabat-sahabat dari Hian Beng kau, situasi yang kalian hadapi sekarang rasanya tak perlu kuterangkan lagi, aku rasa kalian tentu juga cukup memahami bukan? Gohu kau cuh saja sudah pergi, aku rasa kalian semua tentu mempunyai juga anak istri bahkan orang tua, apalah artinya untuk berjuang demi yang sesat. Kami tidak bermaksud melakukan pembatalan, kami bersedia untuk mengikat petali persahabaran dengan kalian, siapa saja yang ingin bersahabat dengan kami, akan kami sambut dengan senang hati, sedang mereka yang ingin pergi juga tak akan kami halangi, aku hanya berharap setelah kejadian ini, janganlah kalian membantu kaum laknat lagi untuk berbuat kejahatan, hal mana sudah terlebih dari cukup bagiku, selesai berkata, kembali dia menjurah keempat penjuru. Begitu si sentek menampilkan diri, anak buahnya dulu yang kini bergabung dengan Hian Beng kau sudah berniat untuk lari keluar, tapi berhubung peraturan dalam Hian Beng kau sangat ketat, salah langkah bisa jadi akan berakibat kematian, maka sekalipun paras muka mereka telah berubah, tak seorang pun berani bersuara. Dengan kepergian Gou Teng Chuan serta ucapan Hua Xi yang tepat pada waktunya, dengan cepat menggerakkan hati banyak orang, pikiran mereka mulai goyah, semangat bertempur pun sudah lenyap tak berbekas. Menyaksikan pikiran anak buahnya sudah mulai goyah, kok si Piau segera berpikir, asal ada seorang saja yang berani memimpin, miscaya akan terjadi berubahan besar, perkumpulan kami pun akan musnah tak berbekas, aku harus menggunakan tangan keji untuk menguasai mereka, asal pertarungan kembali berkobar, maka orang pun takkan berhianat lagi, ia berusaha keras untuk memutar otak dan menemukan Kera yang terbaik untuk mengatasi kejadian ini, sementara hatinya masih gelisah, tiba-tiba dari sisi kiri bukit itu berkumandang suara panggilan Yaak Merdu tapi nyaring, suhu mendengar panggilan itu, semua jago segera berpaling. Waktu itu kentongan ketiga sudah lewat, rembulan masih berada di atas awang-awang, dan menerangi jagad. Dalam keadaan demikian, para jago dapat melihat jelas seorang Nona berbaju putih dengan membawa belasan orang lelaki berbaju merah sedang menembusi penghadangan dari Butim Tojin Suheng Te beserta orang-orang Kiu Im Kau untuk menyerbu ke bawah bukit. Begitu mengetahui kalau orang itu adalah Kok Gipel, Hoa In Leong segera mengerutkan dahinya seraya berpikir, A.A.I. Mau apa dia datang kemari kejut dan gusar menyelimuti pula perasaan Kok Si Piau, dia segera membentak keras. Gipel, kenapa kau tidak menuruti perkataanku? Apakah kau mengharapkan partai kita kehilangan ahli waris? Sambil memutar pedang mestikanya, dengan gagah Kok Gipel menjawab lantang. Selama para Suheng masih hidup, partai Kiu Chi tak akan kehilangan ahli waris, Kiu bersedia untuk hidup dan mati bersama Suhu mendengar perkataan itu, diam-diam para jago merasa kagum sekali atas kesetiaan dan kebaktiannya kepada guru dan perguruan, sayang gadis secantik ini harus tersesat pada golongan yang salah. Sebelah kiri jalan tembus merupakan jurang yang dalam, sebelah kanan merupakan suatu jeram, jalan setapak yang menghubungkan tempat itu hanya seluas beberapa dipasaja, keadaannya berbahaya sekali. Beberapa kali terjangan Kok Gipel selalu kena dihadang oleh para jago yang bertahan di sana, kegagalan yang berulang membuat gadis itu gelisah bercampur marah, seret, seret, seret secara beruntun ia lancarkan tiga buah serangan berantai yang ganas dan lihai. Seorang anggota Kiu Im Kau tertusuk pedangnya, sambil menjeret kesakitan tubuhnya segera terlempar masuk ke dalam jurang yang tak terkirakan dalamnya itu, sudah tentu selembar jiwanya tak bisa tertolong lagi. Mendadak terdengar Bu Tim To'oti yang berseru dengan suara dalam, nona kok, pinsel berbuat demikian demi kebaikanmu, hari ini suhumu pasti mampus, sedang usiamu masih begitu muda, apalah gunanya harus turut mati bersamanya cepatlah pergi meninggalkan tempat ini. Kok Gipel hanya menggigit bibir tidak menjawab, dengan jurus Tong Leong Kiu Chi, naga sakti berliuk sembilan kali, pedangnya menciptakan sembilan titik cahaya putih yang segera menyelimuti seluruh angkasa. Seorang Tojin yang sedang menggurungnya tidak berniat untuk mencelakainya, siapa tahu gadis itu begitu lihai, karena kurang begitu berhati-hati, bahunya segera tersambar hingga berdarah. Bu Tim Tojin menjadi amat kelusar setelah menyaksikan kejadian itu, dengan suara menggelegar bentaknya, kalau toh kau begitu tak tahu diri, jangan salahkan kalau pintu tak akan sungkan-sungkan. Permainan pedangnya semakin diperketak dengan menyerang semakin gencar lagi. Kok Gipek memutar pedangnya berahan terus dengan gigih, sementara kakinya bergeser mundur terus berulang kali. Tiba-tiba terdengar Hoa In Leong menjerit kaget, hati-hati dengan kakimu Bong Pei dan Pek Soh Gi bersamaan waktunya berteriak pula keras-keras, toh tiang, ampuni selembar jiwanya mendengar seruan-seruan itu, Bu Tim Tojin segera mengendorkan serangannya. Tapi sayang sudah terlambat selangkah, mendadak kaki Kok Gipek tergelincir, tidak sempat menjerit lagi tubuhnya terperosok-masuk ke dalam jurang yang tiada terkira dalamnya itu. Paras muka Hoa In Leong segera berubah hebat, Bong Pei suami istri menjadi sedih, sementara para jago lihai menjerit kaget. Kok si Piau sendiri juga tertegun untuk beberapa saat lamanya, mendadak ia mendungakan kepalanya dan memperdengarkan suara gelak tertawanya yang menyeramkan, suara gelak tertawanya itu keras, penuh kesedihan dan luapan perasaan dendam. Dalam pada itu, Bu Tim To'oti yang sendiri juga lagi memandang jurang yang sangat dalam itu dengan termangu-mangu, wajahnya kelihatan menyesal sekali, maka ketika didengarnya Kok si Piau terawas ram, tiba-tiba ia membalikan badannya sambil berseru dengan gemas, Kok si Piau, kau telah kehilangan muridmu yang setia, kenapa makin kelihatan gembira seperti sebutir peluru, tiba-tiba dia meluncur turun dari atas bukit tersebut. Ha-ha-ha, ha-ha, ha-ha-ha, kenapa lohu tak boleh merasa bangga? Kenapa lohu tak boleh merasa gembira sahut Kok si Piau sambil tertawa seram terus-menerus? Para pendekar kau melurus, para jago kiuim kau maupun hian bengka sendiri sama-sama tertegun setelah mendengar jawaban tersebut, bahkan Bu Tim To'jin sendiri pun seketika terbungkam dengan wajah tertegun, ia menjumpai keadaan Kok si Piau seperti orang yang tidak waras, Hoa In Leong yang cerdas segera merasakan sesuatu yang tak beres, pikirnya, aduh celaka, jangan-jangan begitu. Menggegil keras sekujur badannya, dengan lantang di alantes berseru, Kok si Piau, apa yang kau gembirakan Kok si Piau berhenti tertawa, dengan suara menyeramkan katanya. Sekalipun tidak kau tanyakan, Lohu juga akan menggutarakannya, heeeh, 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 akhirnya aku orang si Kok menyaksikan juga manusia munafik yang berlagak sok mulia sok bijaksana menerima ganjarannya, dia adalah seorang gembong iblis yang berotak cerdas, ketika berbicara sampai di situ satu ingatan tiba-tiba melintas dalam benaknya, sambil tertawa dingin katanya kemudian. Orang si Hoa, ketika masih berada di Bukit Cisan, kau pernah mendengar penuturan dari Jin Hian yang menceritakan kesengsaraannya, padahal apa yang dialaminya itu masih belum seberapa, apakah kau ingin mengetahui juga penderitaan yang kualami selama ini Hoa Nliok tertegun, tapi ia segera tahu bahwa ucapan tersebut tentu ada sebabnya, maka sambil menahan rasa sedih dan gusar katanya. Kalau toh kau mempunyai kegembiraan untuk bercerita, aku orang si Hoa akan mendengarkannya sekali lagi kok si Piao mendengarkan suara tertawa rendahnya yang mengerikan, kemudian berkata, berbicara yang sesungguhnya, hal ini tak bisa dikatakan sebagai kisah penderitaan Lohu, tapi lebih tepat kalau dikatakan sebagai kisah bagaimana caranya Lohu melanjutkan hidup selama ini Kiu Im Kau Chu segera tertawa terbahak-bahak, serunya, aku rasa kehidupanmu tentu sengsara sekali. Tapi urusan ini tiada sangkut pautnya dengan kami, Kiu Im Kau merasa ogah untuk mendengarkan cerita usangmu itu kok si Piao tidak ambil perduli perkataan itu, katanya kembali dengan lantang, orang si Hoa, tentunya kau tak tahu bagaimana perasaanmu itu, demi melatih ilmu yang sakti, Lohu harus mengarang tubuhku di atas api yang panas, kedinginan di tengah salju yang tebal, harus menahan penderitaan berat yang tak akan bisa ditahan oleh orang lain, beberapa kali kegagalan yang ku alami hampir saja membuatku untuk bunuh diri, Tahukah kau, kekuatan apa yang selama ini menunjangku sehingga dapat tahan sampai sekarang ia berhenti sejenak, dengan sepasang metu yang merah membara, terusnya lebih jauh, itulah dendam kesumat, hanya dendam kesumat yang bisa membuat Lohu memiliki kekuatan baru untuk melanjutkan hidup, bukankah kesengsaraan yang ku alami selama ini adalah pemberian dari manusia munafik yang berlagak sok baik hati dan bijaksana? Lohu berteka tak akan melepaskan kalian dengan begitu saja, kalau hanya tersiksa melulu, hal mana masih terlalu keenakan bagi kalian, aku akan membuat kalian melakukan perbuatan yang melanggar hati naluri manusia, aku hendak menjerumuskan anak cucunya ke dalam neraka sehingga sepanjang masa menderita dan tersiksa, tiba-tiba segulung awan hitam menutupi cahaya rembulan, membuat suasana di sana menjadi gelap gulita, hawa nafsu membunuh yang mengerikan serasa menyelimuti seluruh permukaan bumi. Ketika semua orang mendengar suara ucapannya yang begitu keji dan menyeramkan itu, tanpa terasa bulu kuduknya pada bangun berdiri, dengan luapan perasaan dendam yang sedemikian dasyatnya itu, sudah pasti dia mempunyai rencana yang busuk pula, malah ada yang secara lamat-lamat sudah merasakan apa yang telah terjadi meski selalu berharap agar kejadian itu bukan suatu kenyataan. Hoa In Leong sendiri pun merasakan jantungnya berdebar keras, diam-diam pikirnya. Sungguh tak ku sangka dia mengandung perasaan dendam yang begitu dalam terhadap kami, tak heran kalau rasa bencinya terhadap keluarga Hoa sudah merasuk sampai ke tulang sung-sung. Mendadak terdengar Tseo Tian Hua menimbrung. Sute, buat apa kau mesti bersedih hati karena persoalan ini? Iheng bersedia untuk membantumu membalas dendam. Lohu bersumpah sampai mati akan membantu Sinkun untuk membalas dendam. Sambung leng-leng et kahi. Terima kasih banyak aptas. Maksud baik kalian kok sopiau segera menjura dengan wajah serius. Tiba-tiba dengan sorot metel, tajam dia menyapu sekejap para jagonya yang bergabung dalam hiang bengkau, kemudian serunya dengan suara lantang. Semua anggota yang termasuk anak buah saudarasi, silahkan balik ke asalnya, seandainya saudarasi akan turun tangan untuk memusuhi kami, pun Sinkun juga tak akan menyalahkan, sedang sisanya bila ada yang ingin pergi meninggalkan tempat ini, silahkan pergi, pun Sinkun berjanji tak akan melacaki jejaknya, sedangkan pun Sinkun akan tetap tinggal di sini untuk berdual dengan musuh sampai titik darah penghabisan begitu ucapan tersebut diucapkan, baik jago dari golongan pendekar maupun jago dari kiu imkau dan hiang bengkau menjadi tertegun, kejadian benar-benar di luar dugaan mereka. Setelah suasana hening untuk beberapa saat lamanya, Tianqi Tamcu dari perkumpulan hian bengkau, beng wician tiba-tiba menjurah kepada kok si piau sambil berkata, perintah dari Sinkun, beng wician tak berani membangkang, kalau toh tidak setia kepada majikan lama, lebih susah setia kepada majikan baru, wician sekalian segera akan mengundurkan diri dari sini, soal memusuhi tak mungkin akan kami lakukan kok si piau tertawa hambar. Kalau memang demikian adanya, bila kita bersuah kembali di kemudian hari kita masih tetap bersahabat, beng wician segera memberi hormat dan berlalu dari sana. Para jago bekas anak buah si Sengtek pun berbondong-bondong memberi hormat kepada kok si piau dan meninggalkan barisan. Dalam waktu singkat seratus orang lebih anggota hian bengkau telah meninggalkan barisannya dan bersama-sama berdiri di depan si Sengtek sambil memberi hormat. Menjumpai majikan lama si Sengtek mengulapkan tangannya seraya berkata, rupanya kalian semua masih belum melupakan diriku, bagus, mundur dulu ke samping dan siap menunggu perintah selanjutnya untuk bertempur. beng wician segera menunjukkan sikap keberatan, agak termenung sebentar dia, kemudian sambil memberi hormat katanya. Cukong boleh menitahkan kami sekalian untuk terjun ke lautan api atau naik bukit ke golok, sampai matipun hamba sekalian tak akan membangkang, tapi kami benar-benar tidak merasa leluasa untuk menghadapi hian bengkau. Mendengar perkataan itu, si Sengtek menjadi naik pitam, sambil menarik muka ia siap membentak. Tapi sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, Hoa In Leong telah berkata lebih duluan. Sudah sepantasnya demikian, Beng Long Hiong sekalian harap menonton di samping saja. Beng Wician segera menjura kepada Hoa In Leong, katanya dengan penuh rasa berterima kasih. Terima kasih Hoa Kong Chu atas kebaikanmu sambil membawa orang-orangnya, mereka lantas mengundurkan diri ke samping. Si Sengtek mengerutkan dahinya rapat-rapat, tapi berhubung Hoa In Leong adalah cuan penolongnya, dan lagi dia pun tahu akan hubungan pemuda ini dengan putrinya, dia pun tidak mengucapkan apa-apa. Kepada Hoa Goan Hao katanya kemudian, sambil tertawa getir, Siau tetap becus memimpin anak buah, harap Hoa Heng jangan mencertawakan Hoa Goan Hao segera tersenyum. Ah ah ah, mana, mana, entah di manakah letak tujuan Kok Si Piau dengan tindakan itu, penampilan rasa setia kawan. Yang diperlihatkan anak buah Ji Heng benar-benar mengagumkan, sesungguhnya kedua orang ini masih terhitung famili, setelah bertemu muka dan mengetahui kalau derajat mereka seimbang, pembicaraan yang kemudian berlangsung pun mempererat hubungan mereka menjadi lebih akrab lagi. Terdengar Kok Si Piau berseru kembali, masih adakah yang hendak pergi dari sini? Picok Leong sambil menghantamkan Toya bajanya ke tanah, segera berteriak pula dengan lantang, hayo, mereka yang takut mampus cepat enyah dari barisan termakan oleh ucapan Kok Si Piau tersebut, semangat para anggota Hian Bengka segera berkobar kembali, seru mereka hampir bersama. Kami semua bersedia untuk mati dan hidup bersama Singpun, sesungguhnya perasaan hati para jago Hian Bengka sudah goyah dan setiap saat kemungkinan sekuli mereka akan memberontak, tapi dengan sikap dari Kok Si Piau itu bukan saja bekas anak buah Si Sengtek yang meninggalkan barisan menunjukkan keengganannya untuk memusuhi mereka, bahkan jaga jago perkumpulannya yang mulai goyah pikirannya pun menjadi bersemangat kembali, mau tak mau para jago merasa kagum juga oleh kecerdasan otaknya. Dengan kening berkerut Hoa In Liong lantas berseru, Kok Si Piau, kau masih ada urusan lain Kok Si Piau tertawa dingin dengan seramnya.